Oke teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi Ultimate Tower Defense Oke teman-teman ini konten pertama gue kali ya Ultimate Tower Defense ya biasanya gue cuma live doang tapi ya udah kita coba untuk bikin kontennya ya eh katanya-katanya ada update baru yaitu adalah Jotaro yang dirubah ya sebelumnya jadi burik banget ya sih eh apa ya sih Jotaro itu nggak kayak di animenya gitu Jotaro itu Star Platinumnya berlari aja Star Platinumnya maraton ya sumpah lucu banget sumpah nggak bawa dia jadi kayak Eren gitu ya dan itu aneh banget menurut gua tapi sekarang katanya udah dirubah dan ya sekarang konten hari ini adalah kita kayak pengen coba dirubahnya tuh jadi kayak gimana teman-teman kita lihat ya Oke ini gua cobanya karena ini ini terlalu sebentar teman-teman kayak cuman 10 menit aja udah kelar gitu kita coba di infinite aja kali ya karena si Jotaro ini mahal coy Jotaro ini mahal Oh ya pastikan kalau kalian punya Jotaro pastikan kalian punya Epic Wagon kalau enggak si ini ya aku Amen karena kalian butuh banget duit sih karena Jotaro ini mahal banget coy kita langsung coba aja ya kita coba di Oh ada yang baru coy kami University wuuh kami University ini kaneki bukan sih Iya kan ya kita coba di Marineford aja kali ya nggak usah susah lah Marineford aja Marineford normal udah itu aja nggak usah ribet-ribet gitu ya karena kita coba mau ngasih di showcase doang kan kalian kita coba gitu kan Gatli coy ini Gatli pertama gua sih yang gua dapet pas lagi live streamingnya kocak Oke let's go kita normal aja dan awal-awal untung gue punya Shazam gua kasih Shazam di sini Shazam gaming ya Shazam gaming di sini Shazam kita bisa beli satu kali lagi kalau gitu Shazam ya kita taruh lagi satu kali lagi di sini Oke taruhin satu lagi mantap ada dua Shazam ya harusnya udah aman sih normal doang loh ini gue bisa hard sih gue biasa mainnya hard ya kalau di disini kalau di Marineford biasanya gue hard oke gini gampang sih aduh cuma sayang temen-temen ya jujur aja di game ini tuh efeknya sangat kurang sih menurut gua sih sumpah efeknya sangat-sangat kurang kalau menurut gua ya entah kenapa gua kurang suka gitu efeknya ya langsung kalah dong gua anjir Hah ya udahlah ya lewat dikit nggak apa-apa lah ini gua mentokin Shazam dulu ya sampai sampai kita setel dulu coy sampai bisa bertahan dulu ya Anjir kalah gua co oh no oh no eh gua pakai Shazam lagi di sini Shazam di sini Oke Oke Shazam bahaya nih terus wah mati sampai gope cok paling sampai gope tidak wah wah mati kagutur awal-awal kocok Shazam Shazam sampai gope No Oke selamat Oke I don't know how tapi gua gua selamat anjir susah banget gila perlu Goku sih sumpah Goku tuh GG banget sumpah gua kenapa enggak Goku ya Goku tuh GG coy sama gue perlu ini Spider-Man buat nge-slow ya aja lanjut gue butuh Spider-Man cuma Spider-Man tuh bagus banget guys jangan-jangan dianggap reme gitu ya Spider-Man bisa nge-slow coy makanya gue suka banget karena udah sakit banget seajam gua udah gigi lah ya aman gaming lah ya dokter Spider-Man disini cok karena gue butuh Spider-Man untuk nge-slow ya Spider-Man the best guys buat nge-slow guys oke kalo udah aman kayak gini ini gua upgrade dulu lah cupu banget anjir gua upgrade dulu nah upgrade dulu ya biar aman gitu oke oke sekarang gua mulai taruh Aquaman gua karena gua butuh-butuh banget kita taruh satu dua tiga empat ini bisa berapa lima kalau nggak salah ya enam oh lima oke maksimum lima ya oke gua nih harus di upgrade sih 600 damage-nya ya Shazam katanya bagus banget guys cuman menurut gue kayak biasa aja gitu loh efeknya sih anjir entah kenapa game ini tuh efeknya temen-temen menurut gue ya rada aneh gitu anjir OP sih hahaha OP sih Shazam sumpah gila apa nih Shazam gila abis cu nggak ngotak tambah lagi Shazam GG anjir Shazam oke Aquaman gua upgrade-in dulu karena gua butuh banget duit karena Jotar tuh mahal dan setau gua Jotar cuma bisa satu kali temen-temen ya dia enggak bisa enggak bisa banyak kayak er kalau er kan bisa tiga Sobo ini cuma satu gitu anehnya ya gila lihat ya naro Jotaro aja 4000 coi gila mahal banget not in of case gitu kan kita upgrade dulu lah anjir OP cok oke saatnya kita taruh Jotaro ya katanya sekarang Jotaro udah bisa time stop coy Oh ya Wow oke nice gitu dong Jotaro gila makan upgrade ya kita coba time stop ya akhirnya dia Zawardo juga walaupun enggak ada suaranya enggak ada apa-apa ya tolong dong efeknya tolong efeknya ya Aduh gila cuy upgrade pertama 7000 mantap jiwa nggak mahal banget coq kayak gua bilang Jotaro ini mahal banget guys dia nggak bisa taruh lagi kayaknya deh ya coba bisa satu ya Godly kayaknya coba bisa satu dah anjir tembus dong coq tembus dong gila gue taruh deadrock lah di belakang anjir Oke ini Jotaro sekarang 15000 cuy upgrade-nya cuy gila mahal banget nggak ngotak upgrade-nya mahal banget pertama berapa tadi 4000 gitu kan munculnya 4000 upgrade-nya sekali 7000 sekarang 15000 gitu ya yaudahlah kita upgrade dulu oke 15000 nih bikin lagi oke 15000 kita upgrade 1000 damage 2,8 second cooldown not bad actually not bad sih menurut gua wait literally gue butuh gue butuh gue butuh gue butuh deadstroke sih gue butuh deadstroke banget anjir ini Spider-Man nggak berguna Spider-Man di belakang nggak berguna taruh depan aja oke sekarang kita akan upgrade lagi Jotaro 30.000 gila time stop lumayan lama sih time stopnya nggak sebentar-bentar banget ya oke dia cepet coy cooldownnya cepet time stopnya ya untungnya cooldownnya cepet gitu time stopnya mantap sih kita bisa time stop lagi nih udah bisa time stop lagi nih time stop lagi nih Zot Waro GG gitu dong gue mau bersekali lagi 30 ribu eh fast tapi tetep burik sih menurut gue temen-temen mendingan yang lari-lari bahkan ya anjir sumpah mendingan yang lari-lari coy kenapa karena lari-lari itu dia kalau nggak salah maksimum sampai 30-70 ribu darah Star Platinum ya ini 1000 damage 2,8 sekol itu kan aduh belek banget sih yaudah kita upgrade sekali lagi 1900 not bad not bad not bad not bad wah ini gua harus taruh koga sih tuh untung aja anjir susah juga infinite ya gua belum pernah infinite sih temen-temen sebelumnya ini baru kali ini nih oke gua nggak tau nih kita bisa bertahan sampai kapan coy atau apa mungkin kita bisa menang apa nggak jauh gua nggak tau ya menang paling nggak wave 40 lah coba wave 40 bisa nggak ya temen-temen kita lihat ya udah mentok nih pasukan gua udah mentok literally gua nggak bisa pake apa-apa lagi Deathstroke gua udah mentok udah 5 Toga doang sih Toga Toga masih bisa tukar lagi nih Toga nih Toga lagi nih oke Toga udah mantap oke tinggal kita lihat aja Jotaro nih bisa apa nggak kita coba time stop lagi ya apakah bertambah time-nya Zawardo lumayan sih time stopnya sih yang lumayan time stopnya walaupun burik anjir damage-nya dibandingkan sama yang Jotaro pas dia lari-lari ya Star Platinum ya ini masih bagusan pas lari-lari deh soalnya 70 ribu coy perlari tuh 70 ribu ya itu lumayan banget sih ini nggak nyampe 70 ribu damage-nya gua yakin coy walaupun dia bisa time stop ya jadi kayak support anjir sekarang lucu sih jadi lebih ke arah support ya tapi ya yaudah lah ya kita syukuri aja lah udah punya godly gitu kan daripada nggak punya sama sekali gitu kan wah gila ini tebel banget co gila tebel banget kalah sih gua goodbye sih goodbye kalah oke cuman sampai WF24 guys ternyata kuatnya ini normal loh cuman sampai WF24 kuatnya gua ya dengan karakter eh dengan semua unit gua sekarang gua pake Toga gua pake siapa lagi tadi pake Shazam pake Jotaro pake Aquaman buat duit ya not bad not bad ternyata tetep 11 menit 11 menit juga guys sedih juga sebenernya ya wih Thanos wuuu Thanos katanya bagus sih aduh gaceng ya nggak usah nggak usah lah ya Thanos katanya bagus tapi cuma nge troll gitu kan boleh sih buat konten nge troll ntar ya bagus gitu tapi mungkin ya nanti lah nanti aja lah gua cari yang bagus aja gitu ya sekarang jelek semua cuman Thanos doang yang bagus anjir yah itu dia untuk Jotaro kalo menurut gua temen-temen burik walaupun bisa time stop gitu tapi dia cuma bisa satu doang coy bayangin kita cuma bisa taruh satu Jotaro doang jadi kalo menurut gua gimana ya sangat mengecewakan sih udah sampe di update sekalipun malah jelek tapi ya ya preferensi orang-orang sih biasa ada yang suka bisa time stop gitu kan keren bang bisa time stop jadi kayak di anime nya gitu tapi ya secara fungsionalitas menurut gua masih kurang banget sih karena damage nya cuma 1900 coy bandingin sama Saitama dah Saitama gigi banget gua nungguin Saitama ga muncul-muncul ya Saitama anjir Saitama tuh one of the best menurut gua Saitama all might tuh bagus-bagus semua coy cuman emang si Jotaro ini dia bagusnya dia bisa time stop udah itu doang udah gitu time stopnya kecil lagi anjir gede-gede banget time stopnya oke temen-temen jadi itu dia untuk video kita kali ini oh iya gua mau ngingetin ke kalian kalo di kalo sekarang gua punya channel kedua lagi kalian bisa cek di deskripsi ya channel kedua gua itu untuk game selain Roblox tadi pagi aja gua sempet live streaming untuk Little Nightmare dan biasanya gua malem-malem live streaming disitu lagi jadi untuk Minecraft untuk game-game apapun Little Nightmare dan pokoknya game selain Roblox lah ya itu ada di channel yang itu jadi kalo kalian mau nonton silahkan kalian subscribe aja jangan lupa nyalain loncengnya ya karena gua kebanyakan akan live stream disitu bukan konten oke temen-temen terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk saya temen-temen kalian supaya cek di sini berpulang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax